Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman di channel youtube Bas Tommy Bin Samsudi dan juga channel youtube Plasma Production Lampung Timur Apa kabar ya Hari Jumat 18 Oktober 2019 Jam 20 lebihnya 3 menit 24 detik waktu Indonesia Barat Sudah jam 8 malam Lumayan malam dan malam ini Saya akan telpon call center ke Telkomsel ya Karena gak tau kenapa tiba-tiba pulsa saya itu Hilang ya padahal Kartunya itu saya isi pakai data yang 50 giga terus juga Kepakainya juga di modem Saya tidak menggunakan di telepon Tapi tiba-tiba apa namanya Pulsanya kok ikut-ikutan hilang Kita akan coba telepon dulu Ke call center Selamat datang di Oke kita tunggu dulu Untuk melanjutkan dengan nomor yang sama Tekan 1 Masukkan nomor telpon Anda diawali dengan angka 08 2375 576 Ya saya akan telpon Menggunakan T-Drive Menggunakan nomor saya Jadi nanti Tokomsel taunya itu Saya yang telpon ya Padahal saya gunakan T-Drive Nomor yang Anda masukkan adalah 08 2375 Kenapa kok bisa-bisanya Pulsanya berkurang Padahal pakai datanya itu Masih banyak Dan sekarang juga masih ada Sekitar 33 Oke Kita akan terhubung ke call center Informasi PUK Tekan 1 Untuk menulainya Tekan 2 Masih ada 19GB 60,63GB ya Maaf Anda belum memasukkan menu pilihan Apa tadi Informasi PUK Tekan 1 Untuk menulainya Tekan 2 Oh kita ke menu lainnya Masukkan 6 digit PintiCare Anda Waduh Saya tidak tahu ini PintiCare Kayaknya Maaf Aduh Kayaknya langsung saja deh Kita masukkan di Langsung saja Tidrive Tidrive ya Karena memang Agak sedikit Error ya Selamat datang Oke Jangan lupa untuk Anda Yang belum subscribe Di channel saya Silahkan subscribe Mudah-mudahan Manfaat informasi ini Berguna untuk kita semua Karena memang Tanpa kita sadari Kadang-kadang kita juga Merasa Aneh Gajah gitu ya Oke Kita coba masuk lagi Untuk pembelian paket Tekan 1 Untuk permintaan registrasi Kode PUK IntiCare Dan Telekomsel Point Disubscribe Aktifkan tanda lonceng juga ya Teman-teman ya Oke Saya tekan nomor 4 Biar bisa terhubung Dengan call center Panjang sekali ya Gara-gara mas sini nih Jadi muter-muter dulu Tapi gak apa-apa Kita sabar ya Oke Oke Kita tunggu Dari call center Untuk meningkatkan Kualitas layanan Percakapan ini Akan direkam Boleh-boleh direkam aja Saat ini Semua channel line officer kami Sedang sibuk Lagi sibuk guys Mantap Makin untung Tanpa test Kita coba lagi Baik kesempatan Dapat sepeda motor Dan smartphone Dengan download aplikasi Dan melakukan transaksi Link aja Link aja Menel sekali jawabnya Ayo download sekarang Udah Halo Halo selamat malam Saat ini Semua channel line officer kami Oke masuk Halo Dengan Teguh bisa dibantu Halo Mas Teguh Oke Selamat malam Mas Malam Silahkan Oke Saya Tommy Dari Lampung Mas Silahkan Pak Tommy Saya ini Aneh mas ya Cuman gak tau nih Bener atau enggak Saya kan punya Nomor kartu AS Iya Dia masuk ke dalam Platinum Karena penggunaan Paket data dan pulsanya Kan sudah banyak gitu ya Iya Nah Dari Tadi pagi Itu saya pakai Di modem Nah Di modem Modem router GSM gitu Terus Tadi pagi Masih ada pulsa Sekitar 30 ribuan lebih Tadi Seri ini Saya cek kok Sudah turun ya Jadi 20 ribu Sekian gitu mas Tapi paket ada ya Pak ya Paket saya daftar yang 50 giga Yang super deal kemarin Oh surprise deal ya Pak ya Surprise deal Oh Boleh dibantu kendalanya di nomor berapa Di 0823 Ya 754 99 576 Oke Kalau nonton nomornya Saya konfirmasi lagi Di 0823 754 99 576 Ya Pak ya Betul Betul Baik Jadinya Gini Pak Kalau untuk dari informasi Yang saya terima Bapak cuma punya Satu paket itu saja ya Pak ya Kemarin banyak sih paketnya mas Cuman kok ini ya Aku juga kemarin tuh Mau nelfon juga sih Cuman baru sempat sekarang Kemarin kan Saya daftar Beli paket Beli pulsa 25 ribu Itu kan dapet Gratis Satu giga Eh dua giga Dua hari Kemudian saya daftar paket Yang itu yang baru Yang super deal itu Masuk Nah tapi kalau Saya pakai datanya itu Kok yang dimakan Yang di 50 giga ya Yang free Dari pembelian pulsa itu Kok gak dimasuk Kok gak terkurangi ya Akhirnya habis sendiri Begitu ya Pak Baik Kalau untuk dari Kesehatan ini Saya coba jelaskan Satu persatu ya Pak Oke Baik Jadi gini Sebelumnya mau maaf Kalau untuk pertama Kalau masalah untuk Dari bonus Isu ulang tadi Paketnya Pak ya Kenapa tidak bisa Dipakai secara langsung Karena Informasi yang saya terima Pak Secara penggunaan Kuotanya dulu ya Pak Bukan paketnya ya Penggunaan kuota dulu Untuk penggunaan Prioritas kuota Yang dipakai duluan Itu Untuk kuota Jaringan 4G dulu Pak Nah paket Yang bapak beli Untuk surprise dealnya Itu kan paket Khusus di jaringan 4G Nah Jadinya Kalau untuk dari Paket yang bapak beli Tersebut Untuk surprise dealnya Pasti akan terpakai duluan Pak Karena Secara sistem kan Ketentuannya Jaringan atau kuota 4G Itu yang pasti Akan dipakai duluan Pak Terus yang bonus Dari penggunaan Pulsanya itu Ya Kalau untuk Mau maaf sekali ya Pak ya Kalau bapak Bisa Men setting Dari modem Istilahnya Kalau dari modemnya Kan pastinya Terkoneksi dengan Jaringan 4G Nah Kalau misalkan Bisa dirubah settingannya Ke jaringan 3G Pada waktu itu Kami pastikan Untuk dari Bonus isi ulang Itu akan terpakai Bonus isi ulang itu 3G ya Bukan Bukan Bonus isi ulang itu Bisa digunakan Di semua jaringan Oh Gitu ya Intinya kan Kalau misalkan Bapak tidak Bapak tidak mendapatkan Jaringan 4G Dari modem tersebut Maksudnya kan Untuk kuota paket Bapak beli Kan tidak Kan bisa terpakai Ya betul Yang sepresilnya Pak ya Karena itu kan Khusus di penggunaan Jaringan 4G Oke oke Iya Gambarannya itu Pak Nah Sayangnya Kalau untuk dari Spotus pulsa ya Pak Yang terpakai Yang terpakai Pemahamannya gini Pak Memaaf Untuk paket tersebutkan Istilahnya paket yang khusus Di jaringan 4G Kalau Misal Bapak mendapatkan Koneksi yang Bisa dikatakan Kurang stabil Untuk koneksi 4G nya Maka Otomatis turun ke 3G Atau mungkin ke 2G Pak Nah Sayangnya Untuk saat ini kan Bapak tidak memiliki Paket yang lain Yang bisa digunakan Di semua jaringan ya Pak Nah Jadinya Kalau ada Ketidakusabilan tersebut Otomatis akan Memotong pulsa Bapak Sedikit demi sedikit Pak Oh gitu Saya kira Kesalahan sistem Atau gimana Gitu Mas Bukan Pak Memang di tempat saya ini Kadang-kadang 4G Kadang-kadang Enggak gitu loh Karena Saya pikir Saya dapat Ada paket besar Kan Ya saya taruh aja Di router modem Gitu kan Router GSM Tapi tak cek Lewat aplikasi Matelkomsel kok Menurun-menurun Nah ini yang saya Bingungkan Gitu Baik Kalau untuk dari penjelasannya Seperti yang saya Coba jelaskan tadi ya Pak Informasinya Pak Oke Oke jadi seperti itu ya Iya Pak Mas Numbang tanya Ini sedikit agak melenceng ya Itu kemarin Telkomsel katanya Gangguan Karena ada peluncuran produk baru Yang Hap-hap itu bukan mas Tidak ada Tidak ada Keterangan seperti itu Yang saya terima Pak Gitu ya Iya Oke Oke Kalau untuk dari Informasi Gangguan yang saya terima Keterangannya itu Karena ada penambahan kapasitas Oh gitu aja Jadi Untuk hub itu kan Produk ini ya Produk telekomsel mas ya Kalau gak salah ya Iya Itu Kemarin kan sempat Apa namanya Sempat dicari-cari Kartunya gitu kan Sementara kita yang di kampung ini Ketinggalan informasi Jadi Ketinggalan Dan gak bisa pesen gitu Apakah dalam waktu dekat itu Nanti Hap akan di Apa namanya Dilaunchingkan begitu Atau gimana mas Baik Kalau untuk dari Keterangan tersebut Saya coba Cek dulu ya Pak Kalau saya minta Lepas bentar Iya Karena Kemarin itu Saya berpikir gini mas Ada paket Surprise deal itu Kok jaringannya ini Mirip Punyanya si Si apa namanya Si hub itu kan 50GB 25.000 Cuman ini kan 45.000 Gitu Kau ada kemiripan Apa memang Mau di Launchingkan Atau gimana Gitu Kalau untuk dari Keterangannya Gini pak Mau maaf Informasi yang Kalau saya bisa Pastikan ya pak ya Kalau untuk dari Hub Dari Telkomsel Itu bisa Dikatakan Informasinya Dari Telkomsel Memang ada Pelucuran Produk tersebut Cuman Saya pastikan Kalau untuk dari Gangguan Tidak ada Sangkut pautnya Dengan keterangan tersebut Kalau untuk dari Pengelolaan paketnya Itu ada sendiri pak Gitu ya Iya Oke 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 Ya sudah Cukup jelas mas Jadi Kira-kira Informasinya Apakah sudah cukup jelas Ya cukup jelas Kalau gak Nelfon kan Gak ngerti Kota tiba-tiba berkurang Padahal kan Saya gak pakai Telepon Gak pakai SMS Nantol di modem Gitu kan Baik baik pak Oh iya Mas Ada gak sih Di Telkomsel ini Aplikasi yang Apa namanya Untuk menyelamatkan Pulsah kita Jadi pada saat internet itu Dia gak makan Pulsah kita Karena kan Ya jujur ya Kalau misalnya Sistemnya 3G 4G gini Dan makan Pulsah kita Kita sebagai konsumen Merasa dirugikan Untuk soal itu Sayangnya Sampai saat ini Belum ada pak Karena kan Ya kayak tadi Misalnya Dapat 4G atau enggak Terus akhirnya Kita kemakan pulsa Pulsa utamanya Gitu kan Apakah Apa nanti Apakah Telkomsel itu Akan bikin Apa Kayak sejenis pulsa Itu tetap aman Gak dipakai Itu data Atau masih Seperti ini Karena kan Karena kan tahu sendiri Telkomsel ini kan Datanya kan Kalau pas gak ada data Pakai pulsa Kan borosnya Minta ampun Gitu Ya Ada enggak Ada enggak yang untuk Mengamankan pulsa Kita agar tidak Termakan oleh data Gitu mas Sayangnya Kalau begitu Kami dari konsumen Pelanggan setia Telkomsel Kalau bisa Hal-hal seperti itu Memang mendasar Dan sejak lama Memang terjadi Gitu ya Ya kalau bisa Segera di Apa namanya Segera di Tindak lanjuti mas Karena tetangga sebelah Juga sudah Mulai membagi-bagi Antara paket data Dengan pulsa Gitu Baik Ya kan Di grup sebelah itu Pulsanya Enggak akan termakan Meskipun datanya habis Jadi dia enggak akan Makan pulsa utama Gitu Baik pak Oke oke Kalau untuk soal itu Kami berikan ya pak ya Berikan Tim terkait Bisa membuat Seperti itu Dari sistem Telkomsel ya pak ya Pasti bisa Pasti bisa saya Kintelkomsel pasti bisa Amin amin Kami jika mengharapkan Seperti itu ya Oke baik mas Terima kasih banyak Waktunya Saya rasa ketentuan semuanya Sudah diketahui Kami ya pak kami ya Ketentuan yang tadi Iya Iya oke siap Baik Kalau boleh Mohon maaf pak Boleh saya minta bantuan juga Bantuannya apa ini Gini Setelah panggilan ini selesai Saya kirimkan SMS survey Terkait informasi Dan lainnya Sudah saya berikan Di situ ada Sekurang ke 1 Sampai ke 5 Kalau dirasa Informasi yang saya berikan ini Sudah cukup membantu Lainan saya sudah cukup sopan Boleh saya minta bantuan Untuk respon Yang ke 5 pak SMS yang kerasi Oke siap Baik Itu saja Jadi saya tunggu ya Tengah untuk responnya Oke siap Terima kasih Selamat beraktifitas kembali mas Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Oke demikian tadi Hubungan saya dengan Call center dari Telkomsel Jadi teman-teman Itu hati-hati ya Kalau misalnya Punya paket data internet Yang 4G Dengan yang 3G Dan lain sebagainya Apabila sinyal kita itu Bukan 4G Terus gak dapet 3G Tapi dapetnya 2G Atau E gitu Nanti dia akan memakan Pulsa utama kita Jadi kita jangan kaget Kalau Tiba-tiba Pulsa kita itu Berkurang Padahal gak kita pakai Untuk nelfon Atau juga untuk SMS Jadi ini yang perlu kita Garis bawahi Bahwa Telkomsel akan memotong Pulsa utama Jika Jaringan 4G Tidak dia dapat Jaringan 3G Juga tidak dia dapat Oke Itu saja Yang bisa saya sampaikan Selamat malam Sampai jumpa di video-video berikutnya Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wamafiratuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Youtube Bastomi Bin Samsudin Dan Plasma Production Lampung Timur Video Sotting Profesional Dusun 4 RT 17 RW 9 Desa Sumber Hadi Melinting Lampung Timur Jangan lupa Subscribe Dan aktifkan loncengnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.